Sementara calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang menyongsong gerakan perubahan ke seluruh Indonesia. Soliditas membuat Anies yakin bisa melewati seluruh tantangan, bahkan melampaui semua target suara sebanyak-banyaknya di pemilu 2024. Dengan kita sudah tegaskan cita-cita kita menghadirkan keadilan, kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan kemudahan. Sekarang saatnya kita bergerak ke depan, menyongsong gerakan perubahan dan menyebarkan semangat ini ke seluruh Indonesia. Apakah siap berjuang bersama? Apakah siap menjangkau semua? Apakah siap mengajak semua? Turunlah ke lapangan, siap? Menjangkau seluruh masyarakat, siap? Ajak bergabung dalam gerakan kita. Karena gerakan ini bukan tentang satu orang, gerakan ini bukan tentang partai, gerakan ini bukan tentang pribadi-pribadi tertentu. Gerakan ini adalah untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari. Karena itu, dalam perjuangan ini memang ada indikatornya, dapat suara. Siapkah untuk menjangkau dan meraih suara sebanyak-banyaknya? Siap. Pegang ini sebagai prinsip bahwa kita bukan sekedar mencari suara, kita bawa misi. Bawa misi, untuk misi itu bisa terlaksana, kita membutuhkan suara. Untuk misi bisa terlaksana, kita membutuhkan kekuatan. Pegang itu erat-erat, dan tantangan yang besar itu, yang pernah kita hadapi berbulan-bulan ini, ke depan akan lebih besar lagi. Bi'ithnillah, kita akan bisa melewati seluruh tantangan-tantangan itu, dan nantinya, bukan saja kita bisa meraih target. Insya Allah, kita akan bisa melampaui semua target-target itu. Partai Nasdem, siap berjuang? Siap. Para relawan, siap berjuang? Siap. Siap memperjuangkan keadilan? Siap. Siap memperjuangkan perubahan? Siap. Terima kasih soliditas, semangat yang luar biasa tinggi, membuat kita makin yakin. Bahwa berkumpul di ibu kota, untuk nantinya kembali ke seluruh pelosok, dan menyalakan semangat di seluruh negeri.